Yo, balik lagi bersama gue, dan hari ini gue mau bikin video tentang review mobil lagi, dan hari ini kita mau nge-review VW Golf Oke, mungkin beberapa dari kalian ngeliat ini adalah VW Golf Mark Tapi sebenernya ini adalah VW Golf RRan Kenapa dia Golf RRan? Karena sebenernya dibalikan mesin ini, ini pake mesin VW Golf TSI 1400 yang udah di-cheap up Mulai dari bampernya Jadi, bampernya disini udah di-upgrade full Golf R Dan ada Golf R badge-nya juga, sampai bawahnya full Nah, kalo untuk lampunya disini kita pake OM-nya dari VW Golf GTI Dari samping perubahannya dari Golf TSI yaitu ada spion-nya dan side skirt-nya Dan kalo diliat bahasa desainnya emang mirip sama Golf R Kecuali kalo diliat lebih deket lagi dari rem-nya Nah, buat velg-nya itu sendiri, dia juga udah pake velg OM dari Golf R Ukuran bandnya 235-40 ZR 18 Dari belakangnya sendiri, ini bampernya juga udah pake BAMPERnya Golf R Dan ada diffusernya, serta kenal potnya custom Dan disini ada badge Golf R juga Nah, buat nambah penampilannya lagi Disini pake aftermarket juga, Osir Jadi dia spoiler carbon fiber Nah, masuk ke interior, seperti biasa Dia tuh identik sama VW yang lainnya Diliat dari AC-nya Terus untuk head unitnya sendiri Ini bukan bawahnya Golf TSI Ini udah diganti jadi RC di 510 Nah, ini yang membedakan juga nih dari Golf R-nya Karena kalo ini AC-nya masih single zone Kalo dia harusnya ada dual zone Terus, transmisinya harusnya kalo yang Golf R itu DSG 6-speed Plus, disini dia cuma ada traction control-nya aja Salah satu yang ngebedain ini dari Golf R adalah juga Steer-nya dan instrumen cluster-nya Gimana kalo Golf R itu dia harusnya warna biru Kalo ini warna merah Dan harusnya dia sampai 300 km per jam Ini cuma sampai 240 km per jam Cuman sisanya sama Ini ada adjustable lamp, ada auto-nya juga Terus ini juga ada auto-auto retrack Dan power window 4-4-nya Spion tengah-nya juga udah elektronik Dan ini wiper-nya sebenernya juga ada rain sensing-nya Salah satu yang gue suka dari Fairgolf itu juga Karena dia punya banyak ruang penyimpanan Jadi dia praktikal banget Di sini Itu bisa naruh kayak 3 botol aqua kurang sedeng Terus habis itu di sini juga bisa buat Naruh tempat uang parkir dan sebagainya Di sini bisa Sebenernya ini asbak Cuman bisa buat naruh uang receh Dan ada output fold-nya juga di sini Buat nge-charge Di sini Ada 2 cup holder dan Dan kalau kalian mau buka minuman Dapat ini juga Dan gue biasa sih naruh buat tempat uang receh Di situ juga sama Bisa buat naruh 3 kurang lebih Dan Tada! Ada glove box yang luas Nah sekarang berlanjut ke bagian belakang FW Golf Dan sebenernya kalau dilihat ini Leg roomnya lega Dan dia tuh agak cekung ke dalam Terus head roomnya juga lega Ini posisi gue nyetir tadi Tinggi gue 173 cm Terus di sini bisa buat naruh minuman lagi Dan yang gue suka juga dari Golf Dia tuh punya speaker banyak banget Jadi Kalau kalian duduk di belakang pun Di sini ada speaker Di sini ada tweeter Jadi kayak lebih Suaranya gak diraguin deh Di sini ada kotak penyimpanan Di sini juga Terus Dia dapet armrest Sekarang kita lihat mesinnya yuk Ya Untuk mobil hatchback Sebenernya dia oke Karena dia udah dapet hidroliknya Jadi kita gak perlu berat-berat lagi Oke Jadi mesin ini mesin apa sih? Ini tuh mesin 1400cc TSI Yang artinya Turbo Stratified Injection Tapi untuk yang MK6 ini Dia beda dari MK7 Karena dia pake turbo Tapi dia pake super charge juga Ya di sini tuh bisa dilihat Kalau misalnya ini Air filternya udah pake Pake yang replaceable Terus Dia juga udah Di tune Chip up Jadi stage 1 Gimana kurang lebih Dia jadi 211 horsepower Oke Sekarang kita tes jalan mobil ini Yang pertama gue rasain sih Ini sebenernya agak berisik Karena Emang dia udah Straight pipe Gak ada resonator Dan gak pake tanggung Terus Dia sedikit keras Karena dia pake sport kit Sport kit itu apa Jadi dia ngeganti Pair dari mobil itu Tapi gak diganti shock breakernya Coba denger suaranya Coba denger suaranya Nice Peace Oke jadi kesimpulannya Mobil ini enak buat di dalam kota Dia lumayan nirit Tapi buat ngebut juga tetep asik Cuman kalo ngomongin ngebut Kayaknya lebih enak pake yang itu Gimana rasanya ngebutnya kayak itu? Tunggu di video selanjutnya ya Gimana rasanya ngebutnya kayak itu? Tunggu di video selanjutnya ya Satu, dua, tiga Itu udah ngerekam 4 detik Oh iya Kira bian nih Tunggu di video lu